Halo guys, kembali lagi dengan aku Kitty Chubby yang gak cebi-cebi amat video kali ini adalah video tutorial makeup ala-ala aku jadi aku mau kasih tips cara makeup yang simple banget gak pake ribet dan bahan-bahan makeupnya pun juga murah banget mudah didapatin di toko-toko kayak toko makeup gitu juga ada biasanya tuh guys jadi ini tuh bener-bener terjangkau banget dan ini tuh aku udah gak pake makeup sama sekali karena aku baru, karena aku bermandi jadi aku gak pake makeup sama sekali dan kali ini aku mau makeupin dulu wajah aku yaudah kita langsung aja lihat cara makeup aku, sebelumnya aku aku mau pake ini dulu guys jadi biar gak risih ke dahi aku ini poni aku yang bergelantungan jadi ini tuh mau dijepit dulu biar gak risih banget atau ngeganggu nanti makeupnya jadi ini tuh aku jepitin disini kayak gitu nah kalau udah dijepit gini udah gak risih ke dahi-dahi aku jadi gak bakalan kena makeupnya gitu yang pertama itu aku biasanya akan pake foundation nah foundationnya itu aku tuh gak pake kayak foundation-foundation yang biasanya mereka pake ya karena aku tuh lagi pake apa ya pemutih wajah kayak gitu istilahnya kayak gitu ya jadi aku tuh pake ini pake eh eh itu melalak ini tuh udah kayak foundation gitu jadi di dalamnya tuh bedak tuh bedak kan bedaknya tuh bedak basah ya kan tuh bedaknya tuh basah udah kayak foundation gitu biasanya tuh aku pake diseluruh wajah gak usah terlalu tebal ini juga mampu banget apa ya nge ini menutupin bekas jerawat aku yang ini tuh jadi aku mau aplikasiin dulu ke wajah aku dulu ya guys aduh aduh ribet aku biasanya pake kaca ini kacaku jadi aku mau aplikasiin pake kaca dulu kayak gitu ini tuh pemakaiannya gak usah terlalu tebal karena kalau terlalu tebal nanti kalian itu bakalan putih banget jadi nanti bukannya makin cantik tapi nanti makin jadi kayak hantu kayak gitu hantu kayak gitu jadi aku aplikasiin semua jadi sedikit aja aplikasikannya di wajah kita sampe merata kayak gitu jadi gak usah terlalu banyak-banyak ini tuh juga bisa kayak menutupi bekas jerawat gitu ini tuh lembut dan setahu aku ini tuh cuma harganya itu hanya 35 ribu guys 35 ribu itu udah dapat ini tuh dianggap sebagai krim siang jadi kalau ada krim malamnya jadi satu paket itu ada krim siang dan krim malam gitu ini tuh udah kayak foundation itu tuh krim siangnya kalau krim malamnya tuh pakenya malam namanya juga krim malam ya kan ya kayak gitu guys biasanya kalau tutorial-tutorial yang lain tuh biasanya di bawah kelopak mata ini tuh sebenarnya dikasih kayak concealer kayak gitu karena aku gak terlalu suka makeup ya guys jadi aku gak begitu pake kayak gituan yaudahlah apa adanya aja kayak gitu harus bener-bener merata ya guys kalau gak bener-bener merata nanti hasilnya kalian tuh bukan makin cantik tapi malah makin kayak nyeremin gitu putihnya soalnya kan gak merata kayak gitu tuh ini tuh sekali ini sekali ngambil gitu tuh itu tuh udah lumayan putih loh buat aku sih jadi aku tuh ng-aplikasiin tuh sampe sini-sini gitu guys kayak gitu tada biasanya kan kalau tutorial makeup yang lain itu kan biasanya kan kalau meng-aplikasiin kayak foundationnya kayak gini itu biasanya itu guys harus itu pake beauty blender ya aku gak usah lah misalnya aku gak begitu enak gitu kalau pakai kayak gitu gak bisa nanti tuh malah gak bisa rata gitu jadi ini tuh bener-bener terjangkau kalau mau mau cari ini bedak temulawak kayak gini itu guys kalian cukup cari di tempat atau toko-toko kosmetik kayak gitu dan aku saranin lagi kalau mau beli ini temulawak itu kalian harus bilang yang ori karena kalau kalian gak bilang yang ori kalian bakalan dikasih yang kawinya kalau kawinya itu beda banget ya kisinya warnanya selain beda warna juga beda kualitasnya aku gak pernah pakai yang terlalu banyak jadi ini tuh bener-bener sedikit banget gak usah pakai beauty blender jadi aku gak begitu suka beauty blender karena menurut aku kalau pakai beauty blender itu gak merata gitu kayak gitu nah ini tuh udah banget guys tuh kan tuh udah lumayan tuh dan ini bekas jerawatnya tuh bekas jerawatku tuh udah lumayan banget ketutup terus aku tuh biasanya pakai ini aku pakai bedak ini Marina UV White ini tuh bedak aku banget dan ini itu aku selalu pilih yang warna peach aku tuh selalu pilih yang warna peach jadi gak terlalu putih wajah soalnya nanti itu bakalan beda banget antara putihnya wajah dengan putih tangan itu beda banget jadi ini cukup sedikit aja jadi tepuk-tepuk aja ya kalau makanya itu tepuk-tepuk aja jadi gak usah di kayak gosok-gosok gitu gak usah nanti tuh bakalan hasilnya tuh bakalan jelek banget kalau kalian nepuk-nepuk ya kan aku pakai ini ya guys pakai kaca kayak gitu tinggal ditepuk-tepukin aja jadi pengaplikasiannya tuh harus ditepuk-tepuk ya guys kalau gak ditepuk-tepuk itu hasilnya tuh bakal kayak numpuk ada disini numpuk disini kayak gitu ini tuh menurut aku kayak tadi menurut aku tuh foundation kan ya foundationnya tuh udah lumayan banget menutupin bekas jerawat yang ada di muka aku jadi gak usah telau ini tuh juga di atas komak mata juga dikasih kalau ditepuk-tepuk hasilnya tuh bakalan beda banget beda sama yang digosok-gosok gitu beda banget karena tau aku nih guys kalau pakai bedak tabur atau bedak yang padat itu tuh gak boleh digosok katanya sih lebih bagus itu kalau ditepuk-tepuk karena bedaknya tuh bakalan langsung nempel tanpa digeser sana-sini kayak gitu katanya sih kata-katanya ya itu selesai aku tuh kalau dandain itu guys bisa dikatakan lama ya karena lama bukan apa bukan lamanya itu karena aku masih harus pakai foundation atau concealer atau apalah itu enggak guys jadi lamanya itu di ini nih kita harus tepuk-tepuk jadi kita harus punya kesabaran yang lebih karena kalau enggak tepuk-tepuk hasilnya itu bakalan jatuh banget guys kayak gini tuh itu udah hampir selesai jadi aku tuh biasanya juga mengaplikasiin sama leher aku kayak gitu karena aku tuh biasanya kalau pakai hijab kan sampai segini nah itu di bagian sini tuh kayak yang kalau enggak dikasih beda itu kayak yang beda gitu loh warnanya jadi disamain aja jadi disini juga dikasih beda kayak gitu udah cukup tuh udah tuh ya kayak gitu jadi gak terlalu putih kan tuh ya kan gak terlalu putih kan hmm gak terlalu putih kayak gitu jadi aku tuh lebih suka gini jadi kayaknya mulus dan bekas jalannya tuh gak terlalu keliatan ini juga jerawat tapi menurut aku yaudahlah ya abaikan namanya juga jerawat setelah itu setelah aku pakai kayak gitu tuh aku biasanya selalu mengaplikasikan blush on itu di bagian bawah mata di kelopak bawah mata sini tuh biasanya aku kasih blush on pink ya aku tuh biasanya pakai ini tuh ini buka ini tuh kayak eyeshadow aku ini eyeshadow bentar ya aku bukain oke kayak gitu tuh ini tuh eyeshadow eyeshadow dan ini tuh udah kayak blush on gitu buat aku ini juga sama biasanya aku aplikasi ini di pipi sini lalu di bawah kelopak mata aku ini juga karena aku tuh kalau dandan tuh sukanya yang ala nisa sabian gitu guys jadi aku aplikasiin di bawah sini dan aku tuh biasanya gak suka pakai ininya ini tuh karena kenapa ini tuh gak maksimal banget yang gue ngepulas disini tuh gak bagus banget menurut aku jadi aku kalau mau ngeaplikasiin ini semuanya ini tuh semuanya ini tuh kalau aku mau aplikasiin tuh aku aplikasiin pakai jari kelingking aku kayak gitu yaudah kita langsung aplikasiin aja di bawah kelopak mata aku ini jadi gak usah terlalu banyak karena kan nanti hasilnya bakalan merah banget tuh jadi kita cukup kasih sedikit kayak gitu guys tuh ya kan sedikit banget kita aplikasiin di bawah sini aduh kena mata guys jadi aslinya tuh kayak yang agak pink gitu kan 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 yaudah kayak gitu kok jadi ini tuh bener-bener agak pink gitu terus kayaknya sebelah sini kurang deh kurang nyorot gitu kan dikelopak mata yang bawah tuh udah warna pink punnya tuh juga gak terlalu terang jadi kalau yang terlalu mencolok gitu warnanya kayak serasa habis digepukin gitu jadi kayak gitu jadi kayak gini aja terus setelah itu habis di bawah mata gini aku aplikasiin eyeshadow warna coklat di kelopak mata aku yang atas ini disini jadi eyeshadow aku tuh pake eyeshadow yang ini yang warna ini coklat ini coklat kayak gitu aku aplikasiin di kelopak mata aku yang atas ini oh iya guys dan perlu kalian tau aku tuh paling gak suka pake eyeliner dan pake pencil alis disini ngebentuk alis aku tuh aku paling gak suka banget ya guys karena apa karena alis aku tuh udah tebel udah tebel terus juga gak pernah aku potong atau aku bentuk kayak gimana jadi aku lebih suka alis aku apa adanya jadi kayak gini jadi aku gak pernah pake alis ini tuh bener-bener gak ngebuang waktu banget karena kan biasanya cewek-cewek di luar sana itu lebih suka pake alis dan itu tuh ngebentuk alisnya tuh lama banget aku pengalaman siapa kakak aku sendiri kakak aku sendiri tuh kalau buat alis tuh bisa berjam-jam aduh alis gak bisa buat alis tuh sampai jam-jam kadang sampai kesini gak banget aku makanya gak pernah pake alis gak pernah dibentuk-bentuk jadi udah apa adanya seperti ini gitu ya aku jadi mau aplikasiin yang ini dulu aku aplikasiin di copak mataku yang atas tutup ya aku ngaprikasiinnya gak pake ini tapi aku tutup ngaprikasiinnya itu pake jari keringking aku jadi kayak gitu jadi kayak gini itu coklat itu coklat ya coklat tuh aplikasiin kayak gini jadi gak terlalu terang di copak mata yang atas karena apa karena kalau terlalu terang itu kalian bakalan kayak orang mau ke kondangan ya jadi gak usah terlalu terang samar-samar aja apalagi jujur ya guys apalagi aku tuh masih mudah bukan mudah aja mudah banget jadi gak usah terlalu norak gitu gak tau coklat gitu kalau dandan ya cukup seadanya alah kadarinya aja jadi gak tau coklat gitu nah nah itu udah banget udah apa ya udah terang banget sih menurut aku ya kan ini sudah terang banget menurut aku guys jadi udah cukup aja seperti disitu oke cukup sampai disitu jadi aku mau sekarang tuh karena bulu mata aku tuh bulu matanya tuh gak lentik bisa dilihat ya guys jadi bulu matanya gak lentik dan aku tuh biasanya kalau pengen bulu mata aku tuh lentik aku biasanya harus pakai ini dulu penjepit bulu mata aku dulu tuh jadi guys aku tuh gak bisa banget kalau gak ada penjepit bulu mata ini kenapa karena bulu bulu mata aku tuh gak bisa secara otomatis gitu lah gak bisa start gitu jadi harus pakai ini harus pakai bantuan jadi aku mau menjepit bulu mata aku dulu kebalik guys oh gak begitu kalian tanya terus aku tuh aku tuh pakai mascara my berlin new york the magnum barbie water proof jadi aku usang aplikasi ini aku suka banget sama ini karena ini tuh menurut aku selain tahan lama dia juga mampu memanjangkan bulu mata aku jadi kelihatannya tuh agak panjang sedikit gitu dari yang sebelumnya aku pakai ini gitu jadi aku merasa aku mau langsung aplikasiin kesini ya guys aku pakai kaca dulu tuh guys udah kelihatan gak sih guys belum ya polong gak tersebut terlebih begini-begini ya memang sih aku kalau pakai mascara tuh kayak gitu kayak gitu guys jadi bener-bener jadi bener-bener aku aplikasiin ke akar-akarnya setelah itu aku mau jepit dulu mata aku yang sebelah kiri tara oke 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 haa oke cukup segitu aja tuh oh iya guys aku juga mau kasih tau sama kalian kalau tadi tuh eyeshadow aku tuh yang ini love uka kayak gitu ini tuh aku beli itu seharga 35 ribu jadi kalian bisa dapetin eyeshadow yang ada beberapa warna nih ya ada 6 warna ada 6 warna ya ada 6 warna eyeshadow dan 2 blush on itu kalian bisa dapetin cuma dengan 35 ribu murah banget kan dan aku tuh udah kayak yang jatuh cinta banget sama ini karena warna-warnanya tuh warna-warnaku banget kayak ada ungu, pink biru, terus hijau coklat tua, coklat muda pink dan ini tuh apa ya kayak dusty pink kayak gitu lah kayak gitu aku suka banget sama ini dan terus ini buat my Berlin New Yorknya ini mascara lainnya aku tuh belinya itu di toko kecantikan itu cuma harganya tuh cuman berapa ya 15 atau 16 ribu kayak gitu segituan lah sekitar-segituan guys jadi murah banget terus abis itu aku coba jubit-jubit lagi karena menurut aku kurang banget kontiknya jadi aku jubit-jubit lagi tadaa 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 kayak gitu udah lumayan letik ya bulu mata aku terus aku juga aplikasiin di bulu mata aku yang bawah ini karena bulu mata aku yang bawah itu terlalu tipis oke aku aplikasiin buat bulu mata aku yang bawah dulu kayak gitu oke cukup tuh kan serasa hidup bulu mata aku yang bawah itu cukup gitu aja jadi aku mau coba ini dulu ya begitu dan aku mau aplikasiin tadi itu blush on di pipi aku di bibir itu piftik bukan blush on dan aku pakai yang ini warna pink warna pink sama sama yang aku aplikasiin kelopak bawah mata aku tadi jadi aku aplikasiin pakai ini disini ini ini tuh bener-bener tutorial makeup yang sangat terjangkau banget jadi kalian gak usah pakai ubi gitu-gitu cukup dengan seperti ini dan aku biasanya selain mengaplikasikannya di pipi aku juga mengaplikasikannya itu disini disini banget jadi gak tahu banyak kalau disitu karena takut terlalu merah tuh jadi gak terlalu merah kan guys tuh yaudah aku biasanya di dahi juga kayak yang ada indian-indianya yang gitu merah oke pengaplikasian blush on-nya udah selesai terus aku biasanya selalu apa itu ini ini habis blush on-nya biasanya aku tupuk lagi pakai bedak jadi ditutupin pakai bedak sekiranya blush on-nya itu gak apa gak mudah hilang tadi tetap-tutupin oleh bedak kayak gitu oke udah tahap akhir kayaknya ini aku biasanya itu mengaplikasikan ini itu namanya itu ozera udah ini mengaplikasikan ini ini itu seperti celak putih celak putih yang harus diaplikasikan di bawah sini tuh kayak gitu aku biasanya aplikasikan ini cuma di sini doang selamat menikmati kayak gitu oke udah terus aku juga pakai liftik liftiknya aku tuh liftik ini itu namanya Dolby 3000 mukanya tuh kayak gini nah tuh dia dia warnanya kayak gitu agak merah banget ya tapi kalau aku mengaplikasikan secara dioleskan seperti ini itu tuh bener-bener kayak emak-emak banget jadi aku mengaplikasikan liftik ini ke bibir aku tuh juga pakai jari kelingking aku yang tadi tuh sama sama seperti eyeshadow dan ini brush on yang ada di bawah kopak mataku juga menggunakan jari kelingking aku jari kelingking yang imut-imut jadi aku coba aplikasikan seperti ini jadi ini tuh cuma diambil seperti ini doang jadi cuman digosok-gosok kesini bibir kayak gini ada hasilnya jadi pink jadi gak sesuai dengan yang kita lihat di liftik ini liftik nya meloh banget kan jadi kalau udah di aplikasi secara digosok-gosok pakai jari kelingkanku jadi alisnya pink oke itu pink kan guys jadi bibir aku tuh pucat kalau gak pakai liftik jadi harus pakai liftik dulu oke tada dan nasinya udah selesai jadi kita buka pintu pintu dulu kita sisir dikit kayak gini aku kalau sisiran tuh gini aja gak usah yang gimana oke tutorial makeup alah aku Citi Cabi udah selesai tada jadi kayak gitu guys jadi mudah banget kan dan banyak terjangkau kayak gitu jadi udah cukup sama sekian ya video dari aku Kiti Cabi oke sampai jumpa di video vlog selanjutnya dari aku Kiti Cabi yang gak Cabi-Cabi amat jangan lupa like komen dan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis guys oke cukup sekian video Kiti Cabi ketemu lagi di video selanjutnya see you in the next video bye 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 Terima kasih.